Sebuah video seorang oknum sopir angkot di Cikarang diduga getok harga, viral di media sosial. Penumpang tersebut mengeluh karena dikenakan ongkos 25 ribu rupiah per orang. Kini aksi oknum sopir angkot yang dikeluhkan penumpang hingga videonya beredar viral. Video tersebut viral dibagikan akun tiktok at atikah 094 dan dibagikan ulang akun Instagram at momometsos, Senin, tanggal 29 Juli tahun 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan suasana beberapa penumpang di dalam angkot. Terdengar suara seorang penumpang pria berbicara soal ongkos yang mahal. Kemudian terdengar sopir angkot ngegas bahwa ongkos di Cikarang tersebut memang mahal. Lalu, penumpang pria itu kembali menanyakan alasan ongkos angkot tersebut mahal. Sang sopir angkot itu pun beralasan bahwa dirinya pun tak tahu menahu. Tak lama kemudian, terdengar salah seorang penumpang baru turun tampak protes besaran ongkos tersebut. Sembari tancap gas dan mengerutu, sopir angkot itu pun menyebut penumpang yang baru naik angkot K17 selalu kaget. Dalam keterangan disebutkan sejumlah penumpang dalam video tersebut menaiki angkot K17 jurusan terminal Cikarang, Cibarusah, Bekasi. Para penumpang tersebut dikenakan ongkos Rp25.000 per orang. Pengunggah menceritakan kronologi kejadiannya. Mulanya ia sengaja naik kendaraan umum angkot dengan maksud ongkos agar lebih murah. Mereka bahkan mengurungkan niat untuk naik ojek online karena menduga menaiki angkot ongkos lebih murah. Namun, pada mereka justru kaget karena sopir angkot meminta ongkos yang justru cukup mahal. Penumpang itu menceritakan ia berdua naik angkot K17 dari stasiun Cikarang menuju SGC dekat pintu tol untuk naik bas Prima Jasa. Namun ketika turun di getok harga ongkos Rp25.000 per orang. Sontak aksi sopir angkot diduga getok harga ongkos itu dikeluhkan penumpang. Pengunggah juga menanyakan apakah harga ongkos angkot tersebut wajar di Cikarang. Kini, video pengalaman penumpang menaiki angkot K17 di Cikarang itu viral dan menuai sorotan warganet. Tak sedikit warganet yang kaget dan menduga ongkos mahal tersebut permainan sang sopir. Sejumlah warganet pun menceritakan pengalaman serupa terjadi di kawasan Cikarang tersebut. Terima kasih.